Menyantuni anak yatim menjadi kegiatan utama DPD Partai Perindo Kabupaten Asahan dan DPD Partai Perindo Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Bakti sosial dalam rangka merayakan hut Partai Perindo ke-7 Sumatera Utara ini sekaligus diisi dengan arahan kepada para kader untuk optimis menuju pemenangan di pemilu 2024. Kita di tahun 2024 sangat optimis, sangat optimis sekali kalau kita akan ikut setiap pemilu dan insya Allah kita akan menambah kursi paling tidak satu praksi. Kita akan berjuang supaya paling tidak ke depan, tidak lagi hanya sebatas ketua praksi kita bertinginan untuk bisa mendapat unsur pimpinan di DPD Kabupaten Asahan. Di Labuhan Batu, DPD Partai Perindo memperingati hut ke-7 Partai Perindo Sumatera Utara dengan berbagi sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Sarapannya ke depan ya Perindo ini bisa berguna bagi masyarakat terutama untuk pemerintah setepat supaya lebih terbuka lakukan untuk bekerja. Sementara itu di Kabupaten Karo, DPD Partai Perindo berbagi keceriaan bersama penyandang disabilitas di Yayasan Alpha Omega di Kapan Jahe Kabupaten Karo. Dan pada kesempatan ini sekaligus kita berbagi kasis, memberikan sembako, seluruh beras, telur, dan makanan ringan lainnya kepada anak-anak Panti Asuhan Alpha Omega. Beragam kegiatan sosial ini merupakan bentuk aksi nyata Partai Perindo dalam mewujudkan Indonesia Sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.